Ing bomin, ya balik lagi sama Mbak Narvi nih teman-teman Kali ini Mbak Narvi punya berita yang cukup menarik nih Seperti yang kalian ketahui ya, kemarin itu sempat ada artis atau kreator video nakal ya yang tertangkap Nah, tertangkapnya kreator tersebut mendapatkan berbagai respon Termasuk juga kreator lain yang memiliki profesi yang sama dengan kreator tersebut Dan baru-baru ini muncul sebuah kabar kalau ada kreator video nakal lainnya Yang mulai menghapus postingan mereka di akun platform Cina maupun juga global Melalui akun Twitter miliknya, dia mengatakan sudah mendapat banyak sekali pesan dari para followernya Setelah kejadian penangkapan tersebut, banyak dari mereka memberikan saran untuk segera menghapus akun miliknya yang ada di platform Cina Dimana hal tersebut memang akan ia lakukan Untuk berjaga-jaga, kreator ini juga tidak menghubungi pihak server domestik ataupun website dalam beberapa waktu ke depan Hal ini bertujuan agar kejadian yang dialami oleh kreator video nakal sebelumnya tidak menimpa dirinya Namun tidak lama dari situ, dia menulis tweet lanjutan dari postingan sebelumnya Yang mengatakan dia tidak jadi penghapus akun di platform Cina karena bakal repot untuk membuat akun baru Dia akan mencoba membuat berbagai konten video lucu pada akun yang sudah lama dibuatnya Yang kemungkinan mungkin isinya akunnya akan berubah menjadi seedpost atau akun-akun meme gitu ya teman-teman Nah, sementara postingan di beberapa platform global miliknya seperti Patreon contohnya Mungkin tidak akan ia hapus Dan berdasarkan informasi yang didapatkan Sepertinya kreator ini juga sudah menghapus beberapa postingan di akun miliknya Pada platform Cina yang menunjuk pada pekerjaan sebagai kreator video nakal Selain itu diketahui juga dia juga sudah tidak tinggal di Cina pada saat postingan tersebut dibuat Lalu selain kreator ini, Bang Narvi juga menemukan beberapa kreator video nakal lainnya ya Yang mulai menghapus postingan maupun akun sosial media mereka di platform Cina dan juga global Ya, Bang Narvi tidak akan menyebut lah ya siapa saja kreatornya Kalian bisa mencari sendiri di beberapa forum-forum favorit kalian ya So ya, itu saja beritaku kali ini Gimana menurut kalian tentang para artis yang mulai cabut nih teman-teman? Coba tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Bye-bye